Sejak tiga hari terakhir, Kota Jambi mulai diselimuti asap. Hal ini merupakan dampak yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di sejumlah titik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Tahad Jambi menyebut asap berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Melalui pantauan satelit Himawari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Tahad Jambi sejak tanggal 4 September hingga hari ini kepulan asap tebal terpantau di Provinsi Sumatera Selatan. Arah angin yang berhempus dari Tenggara menuju Barat Laut serta dipengaruhi oleh arah dan kecepatan angin yang mengarah ke Kota Jambi sehingga terkena dampak diselimuti kabut asap. Kabut asap pekat biasanya terjadi pada menjelang malam hari, dini hari, dan pagi hari. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Sultan Tahad Jambi, Anissa Fauzia. Di tanggal 4 sampai dengan hari ini, dan asap tebal itu memang terpantau dari satelit, satelit Himawari Badan Meteorologi, dan BMKG itu di Provinsi Sumatera Selatan. Karena arah anginnya itu dari arah Tenggara, maka menuju ke arah Barat Laut, otomatis kita yang berada di atasnya sumsel ini terkena dampak dari asap tersebut karena terpantau oleh arah dan kecepatan angin yang menaruh ke kita. Jadi, mengapa beberapa hari ini cenderung kejadian asap di wilayah Kota Jambi? Kalau berdasarkan pantauan kami, melalui alat penantau kualitas udara, dan 2,5 di BMKG Jambi itu terpantau, kalau untuk wilayah Kota Jambi saat ini, ini terpantau partikulat 122,2 mikrogram per meter kubik, yang artinya tidak sehat. Kalau kondisi sudah kayak gini, kita menghimbau tentunya kepada masyarakat ketika berada di luar ruangan untuk menggunakan masker. Anissa Fauzia lebih lanjut mengatakan, selain untuk kualitas udara, yang dipantau melalui alat pengukur kualitas udara PM2,5, terpantau partikulat 122,2 mikrogram per kubik dengan artian tidak sehat. Sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu, untuk jarak pandang, terpantau pada angka 1,8 km sampai 6,5 km, dan masih dalam kategori aman untuk aktivitas penerbangan. Anissa menambahkan, untuk potensi hujan diperkirakan akan turun pada tanggal 7 dan 8 September, namun hanya akan terjadi pada spot-spot tertentu, dengan intensitas ringan. Dirinya juga menyebut hujan akan banyak terjadi pada akhir bulan September. Lebih lanjut dijelaskan titik panas atau hotspot di Provinsi Jambi, hingga saat ini terpantau berjumlah 271 titik panas.